Halo, balik lagi bareng gue Irwan, materi kali ini kita akan bahas tentang cara kerja worksheet, apa itu worksheet, cara menambahkan, menghapus, mengganti nama worksheet, menyalin, memindahkan worksheet, dan lain sebagainya, kita bahas satu-satu. Yang pertama menambahkan worksheet, jadi biasanya kalau kita buka Excel baru, cara buka Excel baru itu kan tinggal ctrl N ya, atau bisa pilih di sini, klik file, pilih new, blank workbook sama, kan biasanya kalau kita baru buka book 1 atau worksheet baru, itu kan munculnya cuma ada satu sheet, ya kan? Nah, cara membuat sheet baru itu tinggal tekan tombol plus ini, terus dia akan menambahkan lembar baru, jadi lembar ini adalah sheet 1, ini sheet 2. Kenapa kita harus membuat lembar baru? Itu bisa saja kalau kita memiliki beberapa dokumen yang tidak mau tercampur, contoh, di sini ada nilai kelas 1, ya di sini nilai kelas 2, terus nilai kelas 3, dan lain sebagainya. Atau juga kita bisa membuat laporan bulanan, yang sheet 1 kita ganti jadi Januari, ini Februari, Maret, dan lain sebagainya. Jadi, yang Januari, kenapa nggak digabung dalam satu sheet, kemudian bikin aja Januari di sini, Februari di bawah, Maretnya di bawahnya gitu. Kenapa tidak membuat seperti itu? Karena kita kan nggak tahu data yang akan muncul itu ada berapa ribu, ya kan? Sehingga kita lebih baik, alangkah bagusnya kalau kita bikin data yang recordnya kan turun nih. Jadi, bikin aja sheet baru, ya. Jangan membuat ribut sendiri. Maksudnya ribut sendiri nanti panik. Panik itu artinya apa sih? Ya nanti bingung gitu, maksudnya. Susah banget mau ngomong bingung doang. Jadi, nanti bingung sendiri ya. Nanti kalau misalkan nyari yang bulan Agustus misalnya. Kita kan harus scroll-scroll, nyari ke bawah gitu kan. Kalau kita pakai sheet seperti ini kan kita tinggal klik aja ya. Bulan Agustus mana? Klik sini. Januari mana? Klik sini. Kan gitu. Jadi, simple. Itulah fungsinya kenapa kita harus membuat worksheet baru gitu ya. Nah, ini contohnya ada kerjaan satu, ini kerjaan dua. Ini ada dua kerjaan yang mesti kita kerjakan. Maksudnya contoh kerjaan gitu ya. Bukan kalian yang suruh ngerjaan ini, bukan. Nah, itu tadi cara menambahkan sheet baru kan. Terus, cara menghapus sheet. Nah, cara menghapus sheet itu seperti apa tekniknya. Cara menghapus sheet itu tinggal klik kanan aja, terus pilih delete ya. Itu. Kita klik delete, nanti dia akan terhapus. Kalau misalkan di sheetnya ada data, itu nanti ada pertanyaan terlebih dahulu. Seperti apa nih contohnya? Klik kanan, delete. Nah, ini ya. You can undo deleting sheet and you might be removing some data if you don't it, klik delete. Kalau misalkan, jadi kalian tidak bisa mengembalikan sheet yang sudah terhapus. Dan kamu nggak bisa menghapus, eh, dan ini akan menghapus beberapa data. Kalau kamu nggak butuh data tersebut, maka klik delete. Jadi, kalau misalkan kita klik delete, nanti kerjaan dua akan hilang. Jangan ya. Nanti kan ini yang mau kita pakai. Itu cara menghapus sheet gitu. Terus kemudian, cara menghapus sheet juga itu bisa dilakukan bersamaan. Misalkan kita klik dua sheet yang ada, terus kemudian kita klik delete. Klik kanan delete. Ini sama ya. Nanti dia akan menghapus dua-duanya. Contohnya yang kosong aja sheetnya ya. Yang penting kan kita tugasnya menghapus aja. Nah, seperti itu. Jadi, ada beberapa sheet bisa langsung kita hapus. Caranya kita block dulu. Tekan tombol shift ya, di keyboard. Kemudian kita klik sampai mana. Kalau kita klik sampai sini, berarti sheet 5, 6, 7 yang kita seleksi. Sehingga nanti tersisa sheet 1 kalau kita hapus. Begitu. Kalau misalkan, kita pakai CTRL. Misalkan kita ingin menghapus sheet 5 dan 7 saja. Klik sheet 5, tekan CTRL, kemudian klik sheet 7. Nah, jadi ada dua sheet yang sudah kita seleksi gitu ya. Yang sudah kita seleksi dan akan kita hapus. Ini sama aja. Ya gitu. Kalau kita mau langsung beberapa sekaligus, pakai shift ya. Pakai shift, langsung nge-block gitu ya. Kalau kita tekannya, Kalau kita tekannya CTRL, Misalkan di sheet 6, kita tekan CTRL, itu jadi dua. Itu misah. Kalau pakai shift, itu nge-block tiga-tiganya. Bedanya itu ya. Kenapa harus tekan shift, kenapa harus tekan CTRL. Itu cara menghapus sheet di Microsoft Excel. Sangat mudah kan. Kemudian kita juga bisa mengganti nama worksheet ya. Mengganti nama worksheet, contohnya misal tadi kita masih di sini. Kita ingin mengganti sheet 1 dengan bulan Januari. Caranya tinggal diklik dua kali aja di sini. Klik dua kali gitu. Atau bisa klik kanan rename. Itu juga bisa. Sama aja. Terus Februari, Maret. Itu ya. Itu teknik untuk mengganti nama ya. Rename. Terus apa lagi? Menyalin dan memindahkan worksheet. Oke, perhatikan sekarang. Misal ya. Ini kan kerjaan 1. Nomor siswa ini ceritanya kelas berapa nih? Kelas 1, 2, 3. Ini kan cuma kelas 1 aja. Oke lah kita bikin kelas 1 aja deh. Ini ceritanya anak siswa kelas 1 semua ya. Ini siswa kelas 1 semua. Kelas 1 A. Misal. Terus, kita ingin membuat siswa yang kelas 1 B. Di kerjaan 2. Misal ya, kita mau bikin di kerjaan 2. Maksudnya di sheet baru lah. Jangan di kerjaan 2. Misalkan di sheet sini. Kita pengen bikin baru gitu. Gimana caranya? Caranya adalah, kita nggak mesti harus bikin sheet baru seperti ini kosong. Terus kita ngetik manual lagi gitu formatnya. Kan ini udah ada ya, udah bagus. Kalau memang kita suka formatnya ini, yaudah caranya tinggal di, ini hapus aja ya. Ini tadi contoh aja maksudnya. Tinggal di klik kanan, kemudian pilih move or copy. Move or copy. Move or copy ini artinya memindahkan atau menyalin. Nah, memindahkan atau menyalin. Ini sheet yang ini kita mau salin, bukan mau dipindahkan. Kemana disalinnya? Kita klik di sini, ke bahan tutorial. Ya, kan ini bahan tutorial ya. Berarti kita kliknya di sini tetap. Berarti kita akan menyalin sheet tadi, tetap di book ini. Kemudian mau disimpan di mana? Disimpannya adalah di setelah kerjaan 1. Misalnya ya, ini kan kerjaan 1. Berarti kalau setelah kerjaan 1, kita kliknya di kerjaan 2. Nanti dia kan akan menggandakan sebelumnya gitu. Jadi di tengah-tengah sini nih. Jadi di antara kerjaan 1 dan kerjaan 2, nanti akan muncul sheet yang baru. Kemudian create a copy. Jangan tidak di checklist. Kemudian klik OK. Nanti akan muncul sheet yang sama. Oke. Muncul sheet yang sama gitu. Kemudian kita tinggal ganti aja ini. Misalkan tadi ini kelas 1. 1A. Kemudian ini kita ganti aja jadi kelas 1B gitu. Terus ini tinggal kita hapus. Terus ini tinggal ctrl H. Kan udah kita belajar bareng-bareng kan? 1A ganti aja jadi 1B. Atau gampangnya gini, 1B gitu. Nggak usah dihapus. Tinggal klik di sini. Kan udah belajar juga drag. Kemudian kita hapus. Gitu ya. Nah tinggal ganti lah. Sesuai dengan nama kelas di kelas 1B. Gitu. Terus teknik untuk menyalin juga selain itu bisa menggunakan drag. Ini misalkan ya. Klik di sini. Geser. Terus tekan ctrl. Nah. Kalau misalkan dia ada. Kan. Nggak ada plusnya tuh. Lihat. Di lembar yang kecil ini. Yang di kursor itu. Dia nggak ada plusnya. Kalau kita tekan ctrl. Tuh dia muncul plus. Artinya kita sedang akan menggandakan. Terus kita lepas mouse-nya. Terus lepas ctrl-nya. Perhatikan. Tuh. Itu cara mudah menyalin. Kita hapus. Cara mudah menyalin. Gitu. Kita juga bisa menyalin beberapa sekaligus. Caranya seperti mau menghapus. Kita blok duanya. Dua-duanya. Kemudian kita geser aja ke samping. Sini. Terus tekan ctrl. Kita juga bisa geser ke sini sih. Tergantung. Terserah kita mau jadi mana. Di sini aja yang dekat. Tuh. Jadi kelas 1A. Kelas 1B. Jadi ada 4 ya. Tadinya kan cuma 2. Gitu. Itu teknik menyalin. Atau menggandakan. Jadi lebih. Banyak lebih dari 1. Sheet. Gitu. Terus. Move for copy. Selanjutnya. Misal. Kita ingin memindahkan. Sheet ini. Kita ingin memindahkan kerjaan 2. Kita ingin memindahkan kerjaan 2. Ini kan kerjaan kelas. Kelas gitu ya. Kerjaan untuk nilai. Sedangkan kerjaan 2 ini gak ada hubungannya dengan nilai. Nah berarti harusnya jangan ada di workbook ini. Kita pindahin nih. Ke workbook yang lain. Ke workbook yang kerjaan 2. Terus gimana caranya kita pindahin. Si sheet ini. Worksheet ini. Yang workbook baru. Caranya di klik kanan. Sama seperti move or copy. Sama seperti menggandakan. Kita pilih di sini. Dia mau ditujukan ke mana. Ke book 1 misalkan. Book 1 itu adalah. Yang ini. Yang sudah kita buat. Kalau pilihannya new book. Berarti kita bikin book baru. Kalau yang ada. Misalkan ini. Yang sudah kita siapkan. Terus. Kita simpennya misalkan di paling depan. Berarti kita klik Januari. Nanti dia pindah ke paling depan. Kita klik ok. Selanjutnya dia akan muncul di paling depan. Kerjaan 2 ini. Dan kita lihat di sini judulnya book 1. Kalau kita lihat di sebelumnya. Tidak ada ya kerjaan 2 di sini. Karena sudah dipindahkan ke book 1. Itu tekniknya. Atau teknik yang mudahnya juga bisa. Jadi kalau misalkan kita punya 2 menu file Excel seperti ini. Kita kecilin aja. Cara kecilin itu tinggal klik sini. Terus tarik aja ke bawah. Jadi kecil. Atau kita juga bisa mengklik ini. Restore down. Sama aja. Terus. Nah ini kan kerjaan 2. Tinggal tarik aja ke sini. Tarik. Lepas. Tuh kan dia. Ada di sini kerjaan 2. Kemudian di sini. Tidak ada. Ada mana? Tidak ada di sini. Di sini ada. Kita juga bisa memindahkan beberapa sheet sekaligus. Dengan teknik yang sama. Seperti memindahkan. Jadi kita block aja. Mana aja sheet yang mau kita pindahin. Gitu. Terus selanjutnya. Materi apa lagi? Hide and hide. Nah kita juga bisa menyembunyikan. Ini kan gak sesuai misal. Ini gak sesuai dengan yang kita mau. Atau misalkan. Ini materi kita gak mau hapus. Nah sheet ini kita gak mau hapus. Tapi belum dibutuhkan saat ini. Nah kita bisa sembunyiin dulu. Klik kanan. Pilih hide. Mana hide? Hide. Nah gitu. Terus cara menampilkannya lagi. Jangan kayak pesulap ya. Bisa nyembunyiin gak bisa nampilin. Klik kanan. Unhide. Tuh kan. Terus kemudian. Ada kerjaan 2. Jadi kita bisa mengetahui yang. Kalau misalkan unhidenya mati. Artinya berarti gak ada sheet yang tersembunyi. Gitu. Kalau misalkan unhidenya hidup. Seperti ini. Berarti ada hide yang tersembunyi. Eh ada hide yang tersembunyi. Ada sheet yang tersembunyi. Gitu ya. Kita juga bisa menyembunyikan beberapa sheet. Sekaligus. Tinggal block aja. Sheet mana aja yang mau kita sembunyikan. Terus pilih klik kanan. Klik kanan hide. Cuman males. Karena nanti unhidenya harus satu-satu. Jadi gitu aja ya. Ngasih tau aja. Terus selanjutnya. Mengganti warna worksheet. Nah ini kan kelas nih. Biar gak bingung kelasnya. Jadi kita bisa ganti warnanya nih. Kelas 1A warna merah. Ini ada tab color namanya. Terus warna kuning. Ini warna biru. Nah itu cara mewarnai ya. Cara mewarnai worksheet. Biar apa? Biar nanti gak bingung. Maksudnya. Kan kalau putih kayak gini nih. Tadi gue udah nyampe mana? Ya gitu. Terus selanjutnya. Formatting worksheet setelah group. Oke. Formatting worksheet setelah group itu maksudnya apa sih? Maksudnya. Kita itu bisa mengedit worksheet. Mengedit beberapa worksheet sekaligus. Terus contoh. Contoh. Ini kan. Tentang kelas 1A, 1B ini kan kita belum ngasih nama sekolahnya ya. Harusnya kan kita bikin tuh di atasnya. Nama sekolahnya apa gitu. Nah ini juga belum. Nah berarti kayak gimana tuh? Kalau misalkan. Ini belum. Ini belum. Apakah kita harus ngedit satu persatu? Tidak seperti itu saudara-saudara. Di Excel. Sudah dipersiapkan. Teknik untuk mempermudah. Caranya bagaimana? Caranya. Kita tinggal klik aja. Dua sheet ini. Udah tau ya. Cara ngekliknya. Di cara bloknya. Pokoknya dua yang terseleksi. Ini artinya berarti dua yang terseleksi. Kalau sudah. Kita tinggal klik di. Baris pertama. Gitu ya. Baris pertama untuk memasukkan. Baris di atasnya. Buat judul nama sekolahnya. Tinggal di klik kanan. Pilih insert kan. Nah kan muncul nih. Kalau bisa kita tambahin satu aja. Jadi dua. Sekolah SD misalkan. SDN. Tekada usaha. Oke. Misalnya SDN. Tekada usaha. Ini kita ngetiknya di. Sheet worksheet kelas 1A ya. Dan kita ngeditnya di worksheet kelas 1A. Coba kita klik kelas 1B. Apakah muncul? Muncul kan di kelas 1B? Tuh. Sama sesuai dengan. Yang dilakukan di kelas 1A. Jadi kalau misalnya kita. Edit. Berbareng-bareng. Worksheet yang punya. Format sama. Format sama tuh maksudnya. Tabelnya sama. Gitu. Cuman beda. Disininya gitu. Isinya juga sama. Gitu. Itu tinggal kita editnya langsung aja. Beberapa sekaligus. Jangan satu persatu. Kalau satu persatu lama nanti. Selain itu kita juga bisa nih. Jadi di tengah-tengah. Jangan lupa ini masih di blok ya. Dua-duanya. Kemudian merge and center. Pilih yang ini. Kemudian kita perbesar. Coba kita lihat kelas 1B. Sama ya. Tuh. Itulah enaknya pakai Excel. Jadi dia. Tidak usah. Ngerjain satu persatu. Kalau di Word. Nggak bisa kayak gini. Di Excel bisa. Itu hebat ya. Jadi Excel itu benar-benar sangat mempermudah kita. Kalau kita ngerti cara makanya. Kalau kita nggak ngerti. Itulah yang sulit untuk. Kita memahami Excel. Wait. Apa sih? Ya itu tentang formatting worksheet setelah group. Formatting worksheet itu ya tadi ini. Jadi kita bisa grouping worksheetnya dulu. Baru kita edit bareng-bareng. Ya tanpa harus kita ngedit satu persatu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.